Apa yang dimaksud kesehatan mental itu tingkatannya? Tingkatannya itu seperti apa? Jadi kesehatan mental adalah bagaimana seseorang memahami atau bisa mengelola pikiran dan perasaannya secara sehat dan orang tersebut bisa mengoptimalkan semua kemampuannya, tahu potensi dirinya dengan baik dan memahami ia mau menjadi apa. Jadi punya mimpi dengan kemampuan yang dimiliki. Dan mereka juga bisa mengelola perasaan pada saat harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah mengelola kemampuan itulah yang disebut mental yang sehat. Teknik mengelolanya itu. Kira-kira adek-adek sudah memiliki kemampuan tersebut belum? Kalau misalnya dimarahin dosen karena hasil tugasnya tidak baik apa perasaannya? Nah itu dia. Bagaimana membangkit dari kekecewaan itu? Oke itu kalau punya kemampuan berarti dia normal gitu. Tapi kalau terjebak pada perasaan itu terus menerus, mendalam. Nah itu menjadi tidak sehat mentalnya. Apa bedanya stres, depresi, terus? Jadi kalau levelnya kesehatan mental itu kan ada macam-macam ya. Ada yang mengalami ADHD. ADHD itu attention deficit hyperactivity disorder. Nah ADHD itu bukan berarti dia itu mengalami gangguan mental dan tidak bisa disembuhkan ya. Karena gangguannya yang dialami ADHD itu adalah mereka itu gangguan perkembangan. Jadi ciri-cirinya kalau kamu, dan itu memang agak sedikit berbeda dengan gangguan mental ya. Kalau gangguan mental itu lebih ke arah dia mengalami depresi, stres gitu loh. Bahkan cenderungan ingin bunuh diri. Kalau depresi itu tingkat indikatornya udah tinggi. Kalau stres itu tertekan, stres itu pada saat menghadapi tuntutan dia tidak bisa mengelolanya. Nah itu akan menjadi dampak terhadap stres. Tapi kalau dia bisa ngelola tuntutan yang datang, maka stres itu akan berubah menjadi use stres. Use stres itu dibutuhkan untuk orang-orang yang deadline kerjanya. Nah itu, kemudian ada lagi depresi. Depresi itu menangis tidak bisa berhenti 6 minggu. Jadi bawaannya pengen nangis tanpa alasan. Selama 6 minggu. Terus-terusan. Terus-terusan. Jadi gini, bisa hari pagi ini enggak, tapi sore pengen nangis. Terus kalau kalian misalnya lagi jalan tiba-tiba denger lagu kok pengen nangis ya. Atau misalnya ngeliat pemandangan, tek langsung gitu loh. Nangisnya enggak berhenti, tanpa alasan. Jadi enggak ada yang menstimulasi dia untuk mengakibatkan dia harus menangis. Bisa, itu disebut dengan depresi. Ciri-ciri lainnya adalah kamu enggak suka mandi. Oh berarti banyak disini. Kalau indikatornya atau ukurannya itu aku lihat separuh dari yang ada ini. Terindikasi. Terus kamu enggak mau keluar kamar. Kamu enggak suka nongkrong sama keluarga. Kamu sukanya di kamar aja. Terus ciri-ciri lainnya. Kamu underestimate dengan orang lain. Kamu suka overthinking yang berlebihan. Gitu loh. Nah itu, jadi kayaknya bawaannya orang lain itu salah. Nah seperti itu tuh. Nah kalau kamu bisa mengatasinya baik. Tapi kalau kamu enggak bisa mengelola hal tersebut. Maka larinya dari depresi itu ke gangguan mental yang lebih serius lagi. Baik. Sekarang penyebabnya. Apa saja penyebab anak-anak muda ini kemudian masuk ke level depresi. Bahkan gangguan mental yang lebih serius. Ya. Dari hasil survei yang dilihat ya. Jadi aku ngeliat hasil survei itu paling tinggi di kampus itu perundungan. Nomor dua itu karena masalah percintaan. Terus juga masalah tugas. Kemudian juga masalah ketidakpahaman terhadap diri sendiri. Untuk mengelola rasa yang datang. Ditambah. Jadi rasa yang datang itu tuh gini loh. Kamu tahu enggak kalau kamu lagi marah. Kamu kenal enggak kalau kamu lagi sedih. Kalau kamu tahu kamu lagi marah. Angka 0 sampai 10 di angka berapa marahmu. Kalau kamu di angka 9. Apa yang harus kamu lakukan supaya turun. Nah itu namanya kecerdasan mengelola mental kamu. Jadi kamu bagaimana bisa menurunkan, menaikkan. Oh oke berarti aku lagi sedih. Pada saat kamu sedih apa yang harus kamu lakukan. Apakah bermain dengan anjingmu. Apakah kamu bicara dengan orang yang tak bisa kamu percaya. Apakah kamu dekat dengan hubungan dengan orang tua. Seberapa seringnya kamu dipeluk. Anak yang sering dipeluk oleh orang tuanya merasa secure. Atau fulfill love. Kalau kamu merasa secure. Kamu tidak akan merasa tertekan. Sebadai apapun kondisi hidup yang datang. Artinya faktor keluarga itu juga ada pengaruhnya untuk menimbulkan depresi bagi anak-anak. Sangat. Tuntutan dari lingkungan dalam hal ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Tahu kan persoalan-persoalannya anak tengah tuh sering banget nyari perhatian. Anak pertama yang lebih dominan. Anak bontot yang disayang. Nah itu menjadi polemik di dalam keluarga gitu loh. Nah orang tua yang tidak mengajarkan kecerdasan emosi pada anak sejak kecil. Kecerdasan emosi itu gini. Kamu terlihat sedih. Kamu terlihat kecewa. Diajarkan perbedaannya. Dan si anak juga berani ngomong. Kamu berani speak up gak sama orang tuamu? Nah itu persoalan juga di antara runtutan penyebab orang mengalami masalah mental adalah tidak bisa mengungkapkan rasa. Dan orang tua yang tidak paham cara mengelolanya. Kemudian pada saat kamu terluka orang tua kamu mendengarkan atau menceramahi. Beda. Jadi gini kalau kamu punya masalah dengarkan dulu masalahmu lalu keluarkan semua perasaanmu baru kasih nasehat. Loh mereka belum jadi orang tua ini belum jadi. Tapi mereka hubungan orang tuanya gimana? Atau begitu kamu speak up udah deh kamu gak tau apa-apa mama yang lebih ngerti. Papanya gimana papa? Papa kayaknya rata-rata jarang ya untuk. Jadi mama yang lebih berperan di rumah ya? Ya biasanya gitu ya kalau papa tuh. Curhatnya lebih ke mama. Dan memang perempuan atau ibu itu afeksi. Anak yang hubungannya baik sama ibunya biasanya afeksi, afeksi itu perasaan. Dia baik. Jadi orang baik, jadi orang yang empatinya tinggi. Anak yang punya persoalan dengan ayah pakinya kurang kuat dalam menapak. Itu fisik atau hanya kiasan? Secara psikologi. Oke. Tapi tunggu dulu kenapa giliran ayah yang jelek gitu ya? Ibu afeksi. Kalau bermasalah sama ayah. Jangan gitu contohnya. Kalau dia dekat sama ayahnya dampak positifnya apa? Dampak positifnya dia tahu karirnya. Oke gitu dong pembandingnya. Tenang-tenang yang cowok-cowok aku belain ya. Jadi kalau kamu punya, yang cewek-cewek juga sama. Kalau kamu punya masalah sama ayahmu, kamu kebingungan karirmu. Kalau kamu pebisnis, kamu harus punya hubungan yang baik dengan ayah. Bentuknya bukan dikasih uang ya. Bentuknya adalah kamu ada sama beliau. Kamu dicintai. Bukan bentuknya dicintai dalam bentuk barang. Enggak. Tapi ayah mengungkapkan, aku mencintaimu. Kamu mengungkapkan, ayah I forgive you. Saya mencintaimu ya. Itu sering-sering. Nanti pulang dari sini, sering-sering peluk. Beda sama teman-teman kebanyakan. Saya ini lahir tanpa sosok seorang ayah. Sampai detik ini pun saya gak tahu papa saya siapa. Sempat coba bunuh diri beberapa kali. Apa? Kamu sempat berpikir ke situ? Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang.